Ya oke guys, Assalamualaikum, balik lagi dengan Jaki ya guys Dan hari ini tanggal 16 Juli 2023 di pukul 11 lewat 23 menit Gue akan membahas saham Pewon, Pak Pewon Jati Jadi kalau misalkan ada pertanyaan begini Jak, kasih tahu 2 satu saham yang gue mau hold Hold dalam 2 tahun ke depan Apa Jak? Pertama gue pasti akan bilang Tapi kalau misalkan lo rugi, lo jangan nyalahin gue ya Namun gue mau memberikan jawaban Salah satu jawaban yang gue akan berikan adalah saham Pewon Nanti gue akan infokan beberapa hal Kenapa gue yakin dalam 2 tahun ke depan Atau 1 tahun ke depan Saham Pewon ini akan bertumbuh Dan seharusnya bertumbuh ya Nah, sekarang Pewon ada di angka 490 Kalau gue gak salah, 490-an Coba nih guys ya Kita lihat saham Pewon nih guys Saham Pewon ini ada di angka 496 perak per lembar Dan dia memang sudah listing lama Perusahaan yang sudah berdiri dari 1890-an Kalau gue gak salah ya Rijiannya mungkin lo yang lebih tahu Tapi begini, kita langsung ke intinya saja Saham Pewon Kita pertama kita kesini ya Ke ekuitasnya Ekuitasnya di tahun 2019 Itu adalah 14 triliun Ini laporan keuangannya dalam ribuan Dalam ribuan rupiah 14 triliun Di tahun 2020 14 triliun juga ekuitasnya Di tahun 2021 16 triliun Di tahun 2022 17 triliun Dan sekarang sudah mendekati 18 triliun Jadi ekuitasnya selalu bertemu dari tahun 2019 Nah, sekarang kita ke pendapatannya Pendapatannya di tahun 2019 itu 7,2 triliun guys Kemudian dia di saat pandemi Turun jadi 3,9 triliun Kemudian di tahun 2021 Dia 5,7 triliun 5,9 triliun di tahun 2022 Dan sekarang pendapatannya sudah mengantungi 1,3 triliun di kuartal 1 2023 Bisa gak dia mengulangi pencapaian K&R di tahun 2019? Menurut gue bisa Dan nanti akan juga informasikan Kenapa seharusnya dia bisa Mencatatkan pencapaian di tahun 2019 Bahkan lebih dari 7 triliun Dan ingat guys Waktu tahun 2019 Sahamnya dia ini masih di angka Sekitar 600-an 600-an 700-an ya Nah, berarti lu udah punya gambaran dong Kira-kira pewon nih Bisa memberikan cuan lu Berapa persen Kalau misalkan lu beli di harga sekarang Di harga 490-an Balik lagi ke sini guys Ya, jadi pewon ini adalah Kenapa gue suka pewon Pertama Dia adalah perusahaan yang big caps ya Bisa dikatakan big caps Jadi Kalau big caps ini Dia memang biasanya manajemennya bagus Kemudian perusahaannya bagus Lu gak perlu khawatir dengan maik turunnya saham Plusnya ini ya termasuk saham blue chip sih Big caps atau blue chip lah Kemudian yang kedua Keuangan sehat Gue sudah buca laporan di kuartal 1 2023 Dan Keuangan dari pewon ini Termasuk adalah keuangan yang sehat Mana nih 1 2023 Mana ya Ya pokoknya Pokoknya begitu lah guys Lu bisa lihat di DNA juga ya Nanti kelaman lagi Kalau gue buka laporan keuangannya Keuangannya sehat Daarnya itu masih di bawah 100 Ya 100% Kemudian Yang ketiga adalah Perusahaan ini masih berpotensi untuk growth Atau untuk ekspansi Atau untuk tumbuh Nah Ini yang penting guys Yang gue suka dari si pewon ini Betul memang dia sudah big caps Lu kalau misalkan dalam tahun ini mencari beggar dari saham ini Kecil kemungkinannya Tapi kalau lu mencari pertumbuhan industri Dari saham pewon ini Bisa Karena kenapa Pertama Si pewon ini Dia sudah dipengaruhi oleh Membaiknya Ekonomi Ini sudah kerekam guys ya Sudah kerekam Oke Justru Orang-orang saat ini banyak yang masuk ke mal Pewon ini apa sih? Pewon ini itu pendapatan terbesarnya dari superblock Dari mall Bukan dari rumah guys ya Beda Dia dari kawasan-kawasan pusat perbelanjaan Pusat perbelanjaannya apa aja? Ada Gandaria City Blok M Plaza Kalau di Surabaya ada tunjungan plaza Kemudian dia juga punya Pengelolaan hotel Apartemen Dan sebagainya Dan sebagainya Jadi pendapatan Berulangnya Dari pewon ini Besar Nah Seiring dengan membaiknya ekonomi Lu coba lihat sekeliling lu guys Di Gandaria Atau di mall-mall yang dikelola oleh pewon ini ya Itu sudah mulai ramai kembali Jadi Kenapa gue bisa menyimpulkan bahwa Ada potensi Saham ini Dan perusahaan ini akan Grow Dalam satu tahun atau dua tahun ke depan Karena membaiknya ekonomi Kemudian yang kedua adalah Perusahaan ini memang ekspansi Jadi di tahun 2020 Kemarin Saat banyak orang Menyimpan duit Banyak orang Gadai Jual emas Banyak perusahaan Ngerem Untuk tidak ekspansi Pwon ini Justru di akhir tahun 2020 Dia mengakuisisi Si Mall Hartono Yang ada di Yogyakarta Dan di Solo Itu Hanya salah satu Kasus Dan hanya Contoh Sedikit cerita Bahwa Si Pwon ini Berekspansi Kemudian apa Dia juga punya Proyek di Pakuwon Mall Bekasi Pakuwon City Bekasi Yang saat ini Masih berjalan Sekitar 12% Atau 15% Dan Diharapkan Di tahun 2025 Pwon ini Proyeknya yang di Bekasi Itu tuh Sudah selesai Nah kalau proyeknya Sudah selesai Seharusnya Memberikan Tambahan Bagi Revenue Dari Pwon itu Sendiri Bahkan Gue yakin Di tahun 2023 Ini Pwon bisa mencatatkan Paling tidak Revenue Di atas 6 triliun Lebih baik Daripada di tahun 2022 Yang tadinya Sebesar 5,9 triliun Itu Jadi membaiknya Ekonomi Ekspansi Keuangannya Sehat Yang keempat Dia membagikan Dividen Nah Bagusnya Pwon ini Dia membagikan Dividen Pipeout Rasionya Tidak terlalu besar Duitnya banyak Dijadikan modal Usaha Gitu loh guys Banyak Ditabung Banyak Disimpan Sebagai Lamba Ditahan Ujung-ujungnya Kemana Ketika Dia melakukan Ekspansi Ketika Dia Membeli Mall Mengakuisisi Mall Mengakuisisi Lahan Misalkan Di Batam Kan dia juga Ada guys Sudah Ada rencana Kalau gue gak salah ya Proyek Mengakuisisi Lahan Berapa hektare Di Batam Karena Supaya nanti jadi tempat Tujuan orang-orang Dari Singapur Masuk ke Batam Dan Pariwisata di Indonesia Itu kan Pariwisata yang bagus Batam dari Singapur Itu kan deket Nah Ada salah satu Proyek dari Pwon ini Itu sendiri Makanya Dia membagikan Dividennya Tidak terlalu besar Uangnya digunakan Untuk hal-hal Seperti itu Nah gue Ini salah satu Saham Atau perusahaan Yang gue suka Lo pasti yang sudah Beberapa kali Mengikuti Video-video gue Sebelumnya Paham bahwa Gue termasuk Orang yang suka Dengan perusahaan Yang membagikan Dividen payout Rasinya Tidak terlalu besar Untuk keperluan Ekspansi Yang penting ya Bukan untuk Memperkaya Ownernya Tapi gue melihat Pwon Seperti itu Nah karena Dia tidak membagikan Dividen terlalu besar Dia bisa merekspansi Tanpa banyak Berhutang Karena dia tidak banyak Berhutang Maka beban keuangannya Tidak terlalu besar Jadi bedakan guys Antara perusahaan Yang memang Dia berhutang Kemudian Dia membangun Pabrik baru Berekspansi Itu ya Pabriknya Belum beroperasi Dia sudah harus Membayar cicilannya Gitu loh Tapi berbeda Dengan perusahaan Yang memang Dia berekspansi Mengakui sisi ini Mengakui sisi itu Tanpa banyak Hutang Bukan berlating Gak berhutang Hutang pasti ada aja Tapi tanpa banyak Hutang Sehingga beban Keuangannya Tidak terlalu besar Sehingga Laban bersihnya Juga tidak terlalu Turun Itu guys Yang gue suka Dari Papua Jati Dan kaitannya Dengan growth Atau ekspansi Pewon ini Masih berada Di sekitar Wilayah Jawa Jadi dia Belum mature Sebenarnya Dia masih berada Di wilayah Jawa Dimana Surabaya Kemudian Di Jakarta Kemudian Dia aja Baru akuisisi Yang di Solo Sama di Jogja Bahkan katanya Nah sekarang PRnya lo nih guys Yang ada di Solo Sama di Jogja Lo coba Lihat Main-main Kesana Apakah Mallnya sepi Superblocknya Kemudian Bagaimana Pengelolaannya Iseng-iseng aja Lo lihat Kalau misalkan Ramai Wah Lo tinggal Beli sahamnya Lo lihat Industrinya Ramai Lo tunggu Satu tahun Dua tahun Ke depan Itu Untuk Penguang Jati Jadi Dia membagikan Dividen Dan dia Growthnya Masih sangat tinggi Berhubung Dia masih berada Di wilayah Jawa Fokusnya Artinya Dia bisa Mengembangkan Sayap Ke wilayah Sumatra Ke wilayah Kalimantan Ke wilayah Papua Misalkan Dia gak perlu Bikin baru Dari awal Guys Enggak Dia cuman Perlu melakukan Akuisisi Kemudian Rebranding Bahwa Oh ini loh Punyanya Pakuon Jati PBK Gitu Dia Percungan perlu Akuisisi aja Untuk Expansi itu Dia gak perlu Dia harus nguruk Tanah dari awal Dia gak harus Bangun Pakai besi Baja Ngecor Enggak harus Dia akuisisi Kemudian Dia Rebranding Dia Perbaiki Dia Pasarkan Nah itu yang dilakukan Dengan Yang namanya Hartono Mall Di Surabaya Dan di Solo Kalau gue gak salah Seperti itu Dan lu boleh Cek lagi guys ya Lu yang lebih paham Industrinya Atau lu yang lebih Tau lapangan Bisa Lu cek lagi Jadi Ini yang gue suka Dari Pakuon Jati Nah sekarang Kita lihat kesininya guys Nih Valuasinya Valuasinya masih cukup murah Betul Memang PBP nya sudah dibawa Di atas 1 Tapi kita lihat dalam 5 tahun kebelakang Atau 4 tahun kebelakang Di tahun 2019 Dia PBP nya 1,8 1,7 1,4 1,26 1,3 Artinya ini perusahaan Gak dikasih nih PBP di bawah 1 Karena perusahaannya Bagus Ya Seperti itu Kemudian Yang paling penting Adalah Perhubungan dari Return on Asset nya Dia pernah loh ROA nya sampai 10 Kan dia Akuisisi mall Membangun mall Membangun pusat pembelanjaan Hotel Dia juga ada rumah Pembangunan rumah Gitu ya Ada juga Kita perhatikan Jangan sampai Dia sudah membangun ini Itu gak ada yang nyewa Jangan sampai Dia sudah membangun Gak ada yang beli Nah Di tahun 2019 ROA nya dia 10% Return nya dia Adalah 1 banding 10 Misalkan dia Asset nya 26 Triliun Dia untungnya bisa 2,7 Triliun Itu luar biasa guys Untuk perusahaan Seperti Pak Wadjati Turun di tahun 2020 3,5 4,7 Di tahun 2021 Tahun 2022 5 Tahun 2023 Dia berpotensi Mencatatkan ROA 7,6% Bisa tidak Dia mencatatkan ROA lagi 10% Bisa jati Kalau nanti Asetnya Dia 3,31 Triliun Berarti Dia net profitnya Adalah 3 Triliun Dan itu Gede guys Kalau lu Membeli Di harga sekarang Berarti itu Termasuk Masih murah Jadi itu guys Kita harus Memperhatikan itu guys Dan Itu aja Terkait dengan Tewon Jawabannya Adalah Ini salah satu Saham yang Bagus untuk Dikoleksi Untuk 6 tahun 6 bulan ke depan 1 tahun ke depan 2 tahun ke depan Dan tetap kita harus Lihat perkembangannya Ya paling aja ini Video dari gue Mudah-mudahan video ini Bermanfaat Dan semoga lu sehat selalu Sehingga kita bisa Pertemuan kembali Di video-video selanjutnya Ingat ini bukan ajakan Jual atau beli Gue akhiri Wassalamualaikum Wr Wb